bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua terima kasih telah berkunjung di channel youtube saya yaitu liwis susanti di video kali ini saya akan membuat jurnal penyesuaian terkait dengan penyesuaian pajak perusahaan dimana ini akan saya input di komputer akutasi dengan aplikasi mayop kita akan input terkait jurnal penyesuaian ini di record jurnal entry kita buat tanggalnya lalu buat nomor memonya disini oke ini harusnya udah nomornya 6 ya tadi sebelumnya 5 ini penyesuaian ini adalah penyesuaian terkait dengan penyesuaian pajak perusahaan nah disini disoal disebutkan lakukan penutupan akun fade in dan fade out terhadap VAT Payable kita lihat dulu nilai fade in dan fade out nya bisa dilihat di account list fade in nya ini fade in 41.840.000 kita lihat nilai fade out nya ini fade in 41.840.000 lalu fade out kita lihat nilai fade out nya ini dia 68.580.800 rupiah kita catat di record jurnal entry berarti fade in itu kan di debit ditutupnya di kredit fade out nya di kredit kita tutup di debit berarti fade out dulu nah seperti ini ambil angkanya yang tadi 68.580.800 rupiah 68.580.800 rupiah ini fade out nya terus fade in itu di debit kalau ditutup di kredit nilainya yang ini 41.840.000 jadi kita harus catat dulu nah selisihnya disebutkan di soal kita bahwa penutupan akun fade in dan fade out terhadap VAT Payable nah kreditnya selisihnya dimasukin ke dalam VAT Payable nah seperti ini ya ini jurnal yang untuk penutupan fade in dan fade out nya nah kita lanjut lagi ya kita masih disini bentar kita kembali lagi disini meng-input tentang PPH perusahaan perusahaan tahun 2017 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable nya jadi kita harus perhitungkan nilai prepaid income tax kita lihat disini di account list lagi lihat nilai prepaid income tax kita catat dulu disini income tax nilainya 20.500.000 lalu ada income soalnya adalah income tax payable income tax payable income tax payable nya ada 7.500.000 oke sekarang kita hitung nilai pajaknya oke kita akan hitung misalnya kita kita lihat tarif yang diberlakukan misalnya ini contohnya ya disini disebutkan hitung PPH perusahaan tahun 2017 misalnya nilai pajaknya ini misal ya dengan asumsi misalnya pajaknya perhitungannya adalah 1% dari laba kotor misal nah kita kalau misalnya seperti itu kita lihat di report jadi kalau untuk ketentuan PPH perusahaannya itu lihat di ketentuan pajaknya yang mana yang kita gunakan nah kalau misalnya menggunakan income berdasarkan laba kotor ini kan soal tahun 2017 ya bisa dilihat disini kalau melihat laba kotor berarti lihat di report lalu income statement lihat dari Januari-Desember lihat labanya ada berapa misalnya ini labanya labanya ada 806.187.405.77 ada sennya berarti mau dibulatkan atau dipakai boleh nah seperti ini misalnya kalau misalnya tarifnya 1% dikalikan aja 1% ini disesuaikan aja soalnya tarifnya berapa persen ya disesuaikan dengan soal yang nanti mau ngitung pajaknya berdasarkan tarif yang lama atau yang terbaru misalnya seperti sekarang tarif sekarang atau di 2017 ini hanya contoh saja karena kan ini kan untuk latihan persiapan ujian jadi kalau misalnya berapa tarif pajaknya kalau diperhitungkan seperti ini caranya nah kita masukin dulu ke dalam jurnal lagi kita gabung di jurnal ini kita gabung saja disini berarti income tax spend kita lihat akun income tax expand kait dengan tarif pajak itu disesuaikan saja ada juga yang lagi latihan misalnya untuk persiapan ujian tahun 2023 menggunakan soal tahun 2017 bisa saja dengan asumsi tarif pajaknya adalah yang berlaku di tahun 2023 itu tergantung kita belajar dan mau pakai perhitungan yang mana ini kan hanya contoh soal saja untuk latihan yang jelas kita tahu bagaimana perhitungannya debitnya kalau menghitung pajak itu adalah debitnya income tax spend income tax spend debitnya ya nilainya adalah ini 8 juta ini kita tulis 8 juta 61 874 lumayan kita harus pakai lalu kita perhitungkan di sini disebutkan di soalnya diperhitungkan prepaid income tax jadi kalau kita lihat angka prepaid income tax kita adalah 20 500 ribu jadi kita bisa kreditnya prepaid income tax mengurangi nilai dari prepaid income tax nah seperti ini tapi kalau misal income tax spend nya 30 juta ini misal ya terus prepaid income tax nya ada 20 juta 500 berarti prepaid income tax nya ini berarti 20 juta 500 langsung dikurangin semua berarti kekurangannya baru ke income tax payable contohnya seperti itu kalau misalnya pajaknya lebih besar contohnya kalau misalnya pajaknya 30 juta berarti ini contoh kalau misalnya pajaknya 30 juta berarti income tax spend ini 30 juta ini misal kredit 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 prepaid income tax ini nilainya adalah 20 juta 500 nanti selisihnya adalah income tax payable begitu ini hanyalah contoh soalnya saja kalau ini sudah selesai kita simpan ya kita oke kan kita simpan nah artinya ini sudah transaksi terakhir berarti untuk soal kita PT Sakti Bandung ini sudah selesai setelah semua kita selesaikan dari input data awal transaksi banyak nyesuaian juga sudah kita akan membuat report laporan keuangannya nah laporan keuangannya bisa kita simpan dari menu report yang ada di sini report pilih dari neraca berarti standard balance sheet nah standard balance sheet nya Desember tinggal kita simpan saja send to pdf seperti ini jangan lupa nama kita ditaruh di sebelahnya seperti ini report ini neracanya lalu laba ruginya adalah income statement ya income statement yang ini di income statement karena ini dibikinnya januari ya nah ini dia oke kalau udah simpan pdf oke lalu kalau misalnya bikin bank register nih di bank register di banking ini tanggal 1 bulan 12 sampai 31 nah ini dia tinggal send to pdf oke lalu terkait bikin report untuk inventory bisa klik inventory oke kita lihat di summary nah ini dia tinggal send to pdf jangan lupa nama file nya disimpan kalau mau bikin terkait dengan kartu butang ya ini di sales bisa ambil receivable rekonsiliasi summary ini dia bisa send to pdf ini receivable kalau untuk melihat rekap hutangnya di purchase label rekonsiliasi summary oke send to pdf demikian video video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya semoga sukses untuk persiapan ujiannya nanti sukses untuk ujiannya dan tetap semalat untuk prepare untuk uji kompetensi kalian akutansi terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat pagi